Halo sahabat semua, kembali lagi bersama dengan aku Icah dan selamat datang di Ijen Komputer Hai guys, hari ini kita kedatangan PC All-in-One nih Nah, biasanya kan kita bahas tentang laptop Kali ini kita akan bahas tentang PC All-in-One ya Eh, tunggu, tunggu, tunggu Aku tadi belum nganya ya kabar teman-teman sekalian Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Udah bulan Oktober nih Semoga bulan Oktobernya tetap ceria Unit yang ada di samping kanan aku nih adalah PC All-in-One dari Lenovo Bisa tebak gak sih ini Lenovo apa? PC Lenovo Think Center Neo 30A 12B 103TID guys Nah, untuk spesifikasinya seperti apa ya Kita nilai dulu dari tampilan fisiknya ya Untuk mengupas tentang PC ini Kita lihat dulu tampilan video berikut ini Oke guys, kabar bahagia untuk kalian semua ya Untuk yang beli PC All-in-One ini Kalian akan dapetin Free Apa nih? Ada free keyboard Free kabelnya Dan free MOS Ini ori dari Lenovo ya guys ya Jadi kalian gak akan rugi Kalau beli PC All-in-One dari Lenovo ini Nah, untuk bahannya sendiri Ini terbuat dari polikarbonat ya guys ya Terus disini juga ada tulisan Neo Dan disana ada tulisannya Think Center guys Dan dibelakangnya juga ada tulisannya Lenovo ini guys Terus penyangganya ini terbuat dari besi ya guys Yang gak seperti PC kebanyakan Ini modelnya udah modern look lah ya guys ya Oke langsung aja kita bahas mengenai prosesornya ya Nah, untuk PC All-in-One ini Dia udah gunain Prosesornya Intel Core i5 Gen 12 guys Jadi ini udah spek gaming lah ya Untuk prosesornya guys Terus, untuk displaynya sendiri Ini lebar banget ya guys ya Dia udah gunain displaynya 21,5 inci Full HD Dengan resolusinya 1920x1080 Panel IPS dengan tingkat kecerahan 250 nits Anti-glare 72% NTSC guys Untuk RAM-nya sendiri Dia udah gunain 8GB Sodim DDR4-3200 Dan tenang aja Karena udah dual channel guys Nah, untuk storage-nya sendiri Dia udah gede juga nih 512GB SSD Oke, jadi untuk keperluan gaming Ini juga bisa loh guys ya Terutama ini untuk pekerja kantor Itu mantap banget guys Terus, untuk grafiknya Ini pake Intel UHD Graphic ya guys ya Nah, jangan lupa Aku tadi udah jelasin ya Ini udah free mouse dan juga keyboard Dari Lenovo Ori ya guys ya Untuk port-portnya ada apa aja sih Mari kita lihat ya Untuk portnya ada apa aja Nah, ini ada 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI 1x Ethernet RJ45 Dan 1x power connector guys Dan ini ada DVD RW-nya ya guys ya Jadi udah sempurna lah ya PC all-in-one dari Lenovo ini guys Dan untuk audionya Dia udah gunain High Definition HD Audio guys Terus tenang aja Karena ini udah ada jaringan wirelessnya Ada Wi-Fi dan Bluetooth 5 guys Untuk audionya Dia udah gunain High Definition HD Audio Ritek ALC256 Codec Untuk audionya Mari kita denger Terima kasih telah menonton! Oh ya guys PC all-in-one ini Juga udah dibekali dengan kamera Kameranya yakni 720p HD guys Dan sudah dibekali dengan microphone ya guys ya Jadi kalau kalian Nah, udah aku sebutin tadi Ini oke banget untuk pekerja kantoran ya Jadi kalau kalian Sedang melakukan zoom meeting ya Tidak pakai microphone Itu udah bisa banget guys Terus untuk power supply-nya Dan dia 90Wh aja Dengan 89% adapter guys Dan yang spesial ini loh Dia udah gunain Windows 11 Pro guys Windows 11 Pro itu apa sih Kak Ica? Nah, sekarang aku akan jelasin ke kalian Mengenai apa itu Windows 11 Pro Apa bedanya dengan Windows 11 Home ya guys ya Untuk penjelasannya Akan aku jelasin sebagai berikut ya Kita mulai dari fitur keamanannya Untuk Windows 11 Pro Menawarkan fitur keamanan tambahan Seperti BitLocker Untuk N-Scripsi Disk And Windows Defender Antivirus Yang lebih canggih Untuk virtualisasinya Windows 11 Pro ini Mendukung fitur virtualisasi Seperti Hyper-V Yang memungkinkan pengguna Untuk menjalankan mesin virtual Yang ketiga, manajemen perangkat Kalau Windows 11 Pro itu Memungkinkan manajemen perangkat Yang lebih baik Melalui grup polisi Dan Mobile Device Management Atau MDM Yang keempat, mengenai Fitur Remote Desktop Nah, Windows 11 Pro ini Memiliki fitur Remote Desktop Yang memungkinkan pengguna Untuk mengakses PC Dari jarak jauh Tuh, keren banget kan guys Dan poin yang kelima Dukungan untuk domain Windows 11 Pro ini Memungkinkan koneksi Ke domain perusahaan Yang sangat berguna Untuk pengguna bisnis guys Yang keenam Windows Update for Business Windows 11 Pro memiliki Opsi lebih fleksibel Untuk mengelola Pembaruan dan Pemeliharaan sistem guys Dan yang terakhir Harga Windows 11 Pro Biasanya lebih mahal Dibandingkan dengan Windows 11 Home Tapi tenang aja PC All-in-One ini Harganya sangat terjangkau guys Nah untuk harganya sendiri Ini kisah 10 jutaan aja guys Kalian udah dapetin PC All-in-One ini Dengan spek Dewa Ya bisa dibilang Dewa ya Karena bisa untuk Games juga Dan apalagi Udah free mouse Dan juga keyboard Sekali lagi ya Oke kita lanjut Pembahasan berikutnya ya Untuk warnanya Ini All Black ya guys Tulisannya sih Raven Black Nah untuk garansinya guys Ini ada kabar bahagia Untuk kalian ya Garansinya 3 tahun Jadi tenang aja Kalau kalian beli PC ini Kalian gak akan rugi Gak akan nyesel ya guys ya Oke guys Sekian dulu Pembahasan dari Kak Ica Jangan lupa ya Subscribe Youtube channel ini Like dan komen ya guys ya Dan jangan lupa Share ke temen-temen kalian ya Oh iya kita juga punya Marketplace ya guys ya Kalian kalau mau Order Buy online Kita juga bisa Ada di Tokopedia Shopee Blibli Dan TikTok Shop Kalau kalian mau tanya-tanya Bisa Lewat WA kita Atau Instagram kita ya Di DM Oke aku Ica Pamit undur diri Kalau ada salah kata Aku mohon maaf Aku Ica Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!